Intro Hey sahabat kece, nama Cesar Hiden Rustavito menjadi satu-satunya wakil Indonesia pada sektor tunggal putra di gelaran Swiss Open Super 300 yang akan diselenggarakan pada 2 hingga 7 Maret 2021 di Basel, Swiss. Menurut pelatih kepala tunggal putra nasional, Henry Saputra ini merupakan kesempatan Cesar untuk mempraktekan segala evaluasi yang didapatkan selama berlagak di Thailand pada Januari 2021. Pada Yonex Thailand Open dan Toyota Thailand Open langkah Cesar harus terhenti di babak 16 besar. Terkait persiapan untuk Cesar, Henry menjelaskan bahwa ia lebih fokus pada aspek teknik yang nantinya akan dimainkan. Persiapan yang didapat setelah pulang dari Thailand kalau melihat hasil main Vito teknik pukulan atau stroke-nya harus lebih mantap lagi. Jadi lebih fokus untuk menerapkan cara bermain dan stroke-nya yang tepat. Kata Henry dalam rilis yang dikeluarkan PBSI. Pada babak pertama Swiss Open, Cesar akan bertemu pemain andalan Korea Selatan, Son Wan Ho dan ini hal yang baru bagi keduanya. Karena selama ini Cesar belum pernah bertemu dengan pebulu tangki senior asal negeri Gingseng tersebut. Cesar sendiri menjadi satu-satunya wakil Indonesia di turnamen berlevel Super 300 ini, dimana dua rekannya, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, tak diikutkan karena diprioritaskan untuk All England 2021. Sang beratih Henry Saputra lantas mengabarkan bahwa saat ini kondisi fisik dan mental dari Cesar cukup baik. Kalau untuk fisik atau mentalnya, setelah konsultasi dan komunikasi dengan Vito, dia sudah cukup oke. Jadi dari teknik dan fokus cara penggunaan tekniknya, kami terapkan selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu sebelum berangkat ke Swiss. Kata Henry lagi, terkait target yang akan dibebankan pada Cesar. Henry dengan tegas menjawab, kami mengharapkan hasil semaksimal mungkin. Tetapi untuk targetnya adalah, Vito bisa masuk ke babak semifinal. Ya, target semifinal ini memang cukup realistis, mengingat Cesar merupakan unggulan ketujuh dalam undian Swiss Open 2021, dimana pemain peringkat 19 dunia ini harus bersaing dengan juara 3 kali di turnamen Thailand, yaitu Victor Axelsen yang menjadi unggulan pertama, kemudian unggulan kedua, Lee Zijia dari Malaysia, unggulan tiga, Rasmus GMK dari Denmark, unggulan empat, Srikan Kidambi dari India, unggulan lima, Saib Kranit B dari India, kemudian unggulan enam dan unggulan delapan, Kanta Ponwangcarun dan Kutlaput Fitisan dari Thailand.